Beban berat untuk TBSI. Segera evaluasi total sebelum semuanya sirna. Tim bulu tangkis terancam gagal menyumbangkan medali untuk Indonesia di Olimpia de Paris 2024 setelah hanya menyisakan satu wakil di babak perempat final. Hampir semua pemain yang dijagokan memperoleh medali, justru gagal lolos dari penyisihan grup. Indonesia kini hanya menyisakan satu wakil, yakni Gregoria Mariska Tunjung di nomor Tunggal Putri. Di perempat final nanti, pemain yang akrab di Sapa Georgi itu akan menantang Tunggal Thailand, Racha Nok Intanon. Olimpia de 2024 menandai pertama kalinya tim bulu tangkis Indonesia gagal mengirim Tunggal Putra ke 16 besar dan ganda campuran ke perempat final dalam sejarah pesta olahraga 4 tahunan tersebut. Menanggapi hasil memprihatinkan yang diperoleh pebulu tangkis Indonesia, PBSI pun mengaku kecewa. Ricky Subagja, selaku kabit bin pres PP PBSI, mengisyaratkan keadaan mental menjadi masalah utama para pemain tanah air. Inilah Olimpia de dengan semua atmosfernya, memang berbeda dengan turnamen lain. Beban dan tekanan besar akan dirasakan semua atlet. Siapa yang siap secara mental dan bisa mengatasi rasa takut, rasa gugup dan demam panggung, itu yang akan menang. Tutur Prai, medali emas Olimpia de 1996 tersebut. Bagaimana para atlet-atlet top dunia menumpahkan euforia kemenangan sangat luar biasa saat menang. Padahal baru babak-babak awal, itu bukan hanya kemenangan kepada lawan, tapi kemenangan atas pikiran-pikiran mereka sendiri. Itu yang sangat membedakan. Siapa yang bisa menentukan? Ya atlet itu sendiri, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!